Setiap Sabtu sebelum Thanksgiving atau Hari Bersyukur, warga di Amerika merayakan Hari Adopsi Nasional. Dan tahun ini jatuh pada tanggal 21 November. Menurut Biro Sensus Amerika pada tahun 2004, terdapat sekitar 1,6 juta anak di bawah usia 18 tahun yang diadopsi. Namun jumlah ini diperkirakan akan menurun, sejalan dengan menurunnya jumlah remaja yang melahirkan di luar nikah yang memberikan anak mereka untuk adopsi. Namun Amerika masih memiliki masalah yang tak kalah pelik, yaitu meningkatnya jumlah PSK atau pekerja seksual komersial di bawah umur. Tanya adalah seorang mantan pekerja seks komersial. Ia salah satu dari 100 ribu PSK anak-anak dan perempuan muda yang diselundupkan ke Amerika Serikat setiap tahun. Awal tahun 2009, aparat keamanan melakukan operasi di 29 negara bagian memberantas penyelundupan pekerja seks komersial. Mereka menciduk 50 orang germo dan ratusan perempuan muda, serta 49 PSK anak-anak. Kadang tidak ada cara lain untuk membantu perempuan-perempuan muda ini, kecuali tindakan hukum. Dari pencidukan ini terlihat dilema yang dialami para aparat setiap kali menangani kasus PSK anak-anak. Di satu sisi, mereka ingin menjauhkan anak-anak ini dari bahaya di jalanan. Di sisi lain, memperlakukan mereka sebagai kriminal akan membawa stigma sosial bagi anak-anak ini. Kepolisian Montgomery menjadikan pemberantasan PSK anak-anak sebagai prioritas. Lieutenant Robert Bolesta adalah kepala unit ini. Menurutnya, mereka selalu mencari cara alternatif sebelum menciduk anak-anak korban penyelundupan PSK domestik ini. Dengan memisahkan antara pelaku dan korban penyelundupan ini, aparat bisa lebih memfokuskan tenaga untuk menyelamatkan anak-anak perempuan yang terlibat. Menurut Lieutenant Bolesta, para penyidik sudah dilatih secara khusus dalam kemahiran menangkap tanda-tanda seseorang yang korban pemaksaan PSK. Nasib anak-anak yang dipaksa menjadi pekerja seks komersial di Amerika Serikat, sempat dibahas anggota Kongres di Capitol Hill. Di sana, para aktivis hak anak menuntut agar pemerintah memperbanyak bantuan untuk memberantas pemaksaan anak menjadi pekerja seks komersial dan membantu nasib anak-anak jalanan lainnya. Banyak penegak hukum dan advokat korban penyelundupan seks setuju, strategi yang tepat adalah menghentikan permintaan, yang berarti menangkap dan memenjarakan para pengguna. VOH TV melaporkan untuk dunia kita.